...ses penanganan, lalu kemudian... Saya tidak tanya, ini hasil kajian ini. Saya tanya masing-masing ya, dijawab. Saudara terhadu satu, apakah Anda membaca ini kajian dari Koordinator Penangan Pelanggaran? Jawab jujur, kalau saudara ketahuan tidak jujur, saya bisa pecat, saudara. Apa saudara baca ini kajian dari Koordinator Penangan Pelanggaran yang dibuat tanggal 3 November? Pada saat tanggal 3, yang mulia, saya belum baca. Tapi saat ini sudah baca. Baru saja Anda baca. Jujur saja, ini sidang peradilan etik ini, bukan peradilan hukum. Jadi saya minta kejujuran saudara. Terhadu satu, jawab pertanyaan saya, apakah Anda baca sebelumnya? Ini kajian dari Koordinator Penangan Pelanggaran. Sebelum, sebelum sidang ini beberapa, ada tanggal berapa kemarin saya sudah baca. Jawaban kan, saudara tidak jelas itu. Tegas saja. Dibaca tidak kajiannya Koordinator Penangan Pelanggaran ini, yang tertanggal 3 November? Saat ini iya. Sebelumnya? Belum. Belum. Terhadu dua? Belum, yang mulia. Terhadu tiga? Belum, yang mulia. Terhadu lima? Belum, yang mulia. Nah, saudara. Kemudian, apa dasar saudara Peleno? Kalau saudara tidak baca ini kajian? Dijawab, Ketua Bawaslu. Jawab. Pada saat itu kami, saya ikut melakukan klarifikasi, dan pada saat itu juga kami mengikuti proses pleno sidang, eh, proses pleno terkait penanganan pidana pemilunya. Nah, sehingga pada saat itu saya sudah mengetahui proses dari awal penanganan pelanggaran ini. Karena mengetahui berdasarkan dengan catatan-catatan yang saya punya, walaupun kajian ini belum selesai pada saat itu, karena waktu kami harus menyelesaikan pleno malam itu. Nah, berdasarkan catatan-catatan yang kami miliki, dan berdasarkan, karena beriringan antara penanganan pelanggaran pidana dengan penanganan pelanggaran administrasi ini beriringan, kami selesaikan pleno terkait penanganan pelanggaran pidana dulu. Nah, ketika Gakumdu menyatakan bahwa tidak terpenuhi unsur pidana pada saat itu terkait kasus tagline ini, maka beberapa argumentasi terkait itu kami bawa pada saat pleno untuk penanganan administrasi ini. Jadi, ada beberapa argumen kami ada di berita acara pleno pada saat itu terkait alasan untuk menghentikan atau meneruskan kasus 0-2 ini. Nah, jadi itu yang menjadi dasar pada saat itu untuk kami melaksanakan pleno. Sehingga, karena dari awal saya juga mengikuti proses penanganan kasus tagline ini dalam prosesnya, walaupun kajian yang baru disampaikan yang tertanggal 3 November itu, pada saat itu tidak kami pegang. Karena penanganan pelanggaran itu kan 3 hari plus 2, sedangkan saat itu kami menangani kasus pidana dan juga menangani kasus administrasi, dan pleno harus diselesaikan malam itu. Berdasarkan argumentasi-argumentasi dan catatan-catatan sendiri masing-masing, maka kami lakukan pleno itu yang mulia. Teradu lain ada jawaban? Yang mulia seperti yang sama, bahwa pada saat kami melakukan pleno itu berdasarkan fakta dan keterangan yang kami dapat dari masing-masing. Surat yang dibuat, apa namanya, apa namanya, kajian itu, itu kami ketahui dua, empat, lima hari belakangan ini saja ketua, Majelis. Ya. Terhadu lain? Ya, yang mulia, bahwa sebelum kita pleno, kita ada gelas perkara, mengupas fakta keterangan yang diperoleh, kemudian masing-masing memberikan pendapat. Untuk kajian memang dibikin oleh Kordip. Tapi kami pembahasannya berdasarkan hasil fakta dan keterangan yang diperoleh dari perkara yang ditangani. Itu yang mulia. Teradu lain? Selain teradu koordinator penahan pelanggaran? Ya, izin yang mulia. Bahwa pada pleno yang disebutkan bahwa pada tanggal 3 November 2020, kami memang belum sempat mendapatkan salinan formulir kajian tersebut. Jadi kita pleno berdasarkan keterangan waktu dari penanganan pelanggaran. Fakta-fakta yang diterangkan. Terima kasih. Bagaimana bisa Anda memutus nasib orang laporan itu tanpa membaca kajian kepada empat orang ini? Ini Anda ini bagaimana ini? Anda percaya saja laporan dari koordinator penahan pelanggaran. Tidak perlu membaca home A11 kajian ini. Jadi, kalau dilaporkan di pleno seperti itu bahwa tidak memenuhi unsur, kemudian diterima tanpa melihat kajian. Bagaimana cara kerja saudara ini? Kepada ketua dulu. Jadi, pada saat itu kami terkait dengan fakta-fakta keterangan yang ada, disampaikan dan diinformasikan oleh Kordip Penindahan Pelanggaran. Nah, setelah dipaparkan, disampaikan, maka masing-masing punya catatan sendiri. Lalu kami melakukan pleno terkait hal itu. Anda pleno dengan form hasil kajian ini atau pleno baru buat kajian? Analisisnya mungkin beriringan. Jadi, kami pleno seiring dengan ini dibikin oleh DPC Penindahan Pelanggaran. Enggak, ini form A11 ini. Ini sudah jadi dulu dibawa ke pleno. Atau saudara berlima pleno dulu baru koordinator penanganan bikin kajian? Ya. Ya, mas itu. Kami pleno dulu, baru pleno itu berdasarkan fakta-fakta keterangan yang disampaikan. Jadi, sebelum ada analisis atau kajian yang ada, kami disampaikan fakta-fakta terkait dengan penanganan pelanggaran terkait kasus ini, berdasarkan fakta-fakta itulah kami melakukan pleno. Baru kajian ini menyusul. Bagaimana Anda mengontrol bahwa hasil pleno saudara itu sesuai dengan kajian yang dibuat kemudian? Nah, terkait itu cross-check kami, agak lama memang saya baru mengetahui terkait dengan hasil kajian yang ada ini. Saudara teradu empat, silakan kasih penjelasan. Terima kasih Yang Mulia, bahwa memang ada proses penanganan pidana dan administratif pada saat itu. Lalu kemudian Gakumru menyatakan bahwa tidak termenuh unsur. Nah, secara administratif, memang sebagaimana berita acara pleno, sebagaimana yang kami lampekan, dan proses kajian itu dipersesuaikan dengan fakta keterangan yang mulia. Mungkin ada hal-hal yang kemudian, pandangan-pandangan bawasul pada saat itu yang kemudian tidak terpenuh unsur. Jadi kajian itu di awal dengan analisis, lalu kemudian kajian itu kodip penanganan pelanggaran bawa ke pleno. Jadi fakta keterangan diekspos kepada seluruh komisioner bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, lalu kemudian hasil dari pleno itu disimpulkan dalam hasil kajian yang disebut dengan kesimpulan yang mulia. Dan bawasul Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan bahwa tidak terpenuh unsur. Nah, lalu kemudian rekomendasi kami, kami hentikan yang mulia. Jadi seperti itu yang mulia anunya. Pandangan penyelesaian sebagaimana per bawasul 11. Berarti tidak konsisten antara fakta yang dibahas di pleno dengan hasil kajian yang dibuat oleh koordinator penanganan pelanggaran. Gini yang mulia, kalau saya ingin bacakan ya berita acara pleno melalui mekanisme kami di pleno kemarin. Ada lima, boleh saya bacakan yang mulia? Silahkan. Mungkin nanti kami, ini kami, kami lampirkan di T26 yang mulia. Iya. Pertama adalah Ibu Erna Kaspia, bahwa ketika dikaitkan dengan pembahasan di Sentra Gakumdu yang sulit untuk keterpunuhan unsur pidana yang ada dalam pasal 7-7-3 melihat kepada unsur pidana yang tidak terpunuhi, maka akan sulit untuk membuktikan pelanggaran administrasinya. Membuktikan pelanggaran administrasi tidak cukup bukti ketika mengacu kepada pendapat ahli tentang teklin kata bergerak yang mulia. Nah, lalu kemudian Pak Aris Mordiono, bahwa kegiatan pembagian yang dilaporkan dua diantaranya berasal dari program pusat. Sedangkan satu kegiatan yaitu pembagian kuta merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Komisi 4 DPRD yang terdapat dalam kegiatan tidak berkaitan dengan pencalonan melainkan telah dilakukan sejak menjabat sebagai gubernur. Dari laporan yang disampaikan pelapor selalu berbicara mengenai kata bergerak. Sepanjang itu berbeda atau tidak sama, maka itu tidak bisa untuk dikenakan. Kemudian Saudara Ajah Ridani, Kordi Penang Pelanggaran, saya sendiri yang mulia, menyampaikan bahwa pembunuhan unsur pasal 71 E3 sudah bisa dikatakan terpenuhi unsurnya. Akan tetapi dalam hal untuk mencari unsur-unsur menguntungkan atau merugikan masih sulit untuk bisa dibuktikan berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran. Kemudian yang keempat, Pak Iwan Setiawan, bahwa merujuk pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu, bahwa laporan bukan nomor register 02 Rek dan seterusnya atas nama pelapor juhurkan Indonesia tidak dapat dilanjut ke tahap penyidikan atau dihentikan di pembahasan kedua sebagai maksud peraturan bersama nomor 5 tahun 2020 sehingga karena perkara AKO mutatis-mutatis tidak dapat dijatuhkan sanksi administrasi selain itu dalam perkara AKO juga tidak menunggu unsur-unsur dalam pasal 71 E3 dan lima undunan sepuluh tahun 2016 terutama unsur tentang penyalahgunaan program dan wewenang. Kemudian yang kelima, bahwa program pembagian kota tersebut bukan inisiatif pemerintah dalam posisi sebagai gubernur sebelum cuti sehingga tidak memenuhi unsur penggunaan wewenang dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 E3 bahwa terkait dengan tagline bergerak dalam beberapa APK atau bahwa tidak dalam kata berdiri sendiri. Akan tetapi ada yang diawali dengan kalimat Kalimantan Selatan, kalimat Banuamaju, dirumah haja dan lain-lain. Serta kalimat bergerak tersebut bukanlah milik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan secara hukum yang mulia. Jadi itu adalah pandangan-pandangan menurut hasil pleno pimpinan Bawasu Provinsi Kalimantan Selatan yang mulia. Iya, itu. Ini kan, ini kalau kajian saudara ini paling tidak ada tiga yang mengatakan bahwa perbuatan petahanan itu memenuhi unsur pelanggaran. Ini, itu yang saya tanya itu. Kenapa kesimpulannya tidak memenuhi? Ini, ini. Bagaimana ini cara Anda membuat kajian ini? Ini terus anggota yang lain tidak baca lagi, ikut-ikut menyetujui. Problem ini, ini Anda hati-hati ini menjadi penyelenggara ini. Harus Anda kuasai itu. Jangan main tanda tangan, main setuju saja. Walaupun koordinator penanganan pelanggaran buat kajian, Anda juga berempat harus baca itu yang dibuat. Apalagi Anda tambah keliru lagi kalau mengatakan dibuat oleh apa tadi? Tim Pogja. Aduh. Boleh. Kalau begitu Anda mundur saja jadi komisunnya kalau mengandalkan kajian itu dibuat Pogja. Pogja yang buat saya tanda tangan, saya sebagai koordinator. Itu kalimat tidak pantas itu Anda sampaikan. Anda ini disumpah sebagai komisuner. Kalau Anda mau main lempar begitu ya mundur saja sebagai komisuner. Turur staf Anda jadi komisuner. Jadi jangan ada kalimat-kalimat melempar problem kepada staf. Ada Pogja tadi sedara terhadap empat mengatakan ini dibuat oleh Pogja. Disusun oleh Pogja. Lalu saya selalu koordinator tanda tangan. Empatnya juga sudah mengakui tidak membaca. Baru hari ini dia baca. Hati-hati loh ini Anda ini. Jadi penyelenggara ini tidak main-main. Sumpah gitu. Baik, nanti kami menilai fakta-fakta ini ya. Kalau ada keterangan tambahan saudara, nanti saudara sampaikan. Saya persilahkan Yang Mulia Pak Eiji Riansah, MSI. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Dr. Muhammad S.I.C. MSI. Dan ini sudah mengal Fairy Riansah, MSI.